Assalamualaikum, Sahabat IS 7 Channel. Selamat bertemu kembali dengan saya, YouTuber pemula. Pada tayangan video kali ini, saya akan menyampaikan sejumlah nama di gadang-gadang akan maju sebagai calon gubernur Kalimantan Selatan di Pilkada 2024. Beberapa di antaranya bahkan telah mengantongi restu dari partai politik. Untuk mengetahui siapa saja mereka, ikuti tayangannya sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa, like, komen, bagikan dan subscribe IS 7 Channel. Baik, Sahabat IS 7 Channel, untuk mengetahui tokoh-tokoh dan nama yang masuk bursa kandidat dan berpotensi mencalonkan diri sebagai bakal calon gubernur Kalimantan Selatan periode 2024 hingga 2029 mendatang. Para calon tersebut umumnya memiliki rekam jejak yang layak untuk maju, termasuk pengalaman dalam berbagai jabatan. Ini dia, prediksi nama, tokoh, para bakal calon tersebut. Satu Muhyiddin, mantan wakil gubernur Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin, SE, SH, MM, lahir 6 Mei 1958, adalah wakil gubernur Kalimantan Selatan periode 2021 hingga 2024. Muhyiddin pernah menjabat sebagai wali kota Banjarmasin periode 2010 hingga 2015. Partai Amanat Nasional memiliki ambisi untuk memajukan HAM Muhyiddin pada pemilihan gubernur Kalimantan Selatan 2024. Adapun rencananya dia akan mengandeng dengan CEO Barito Putra, Hasnurya Di Sulaiman. Dia pun mengungkapkan, akan berkomunikasi dengan partai politik yang ada untuk maju di Pilkada Kalimantan Selatan 2024. Dukungan penuh ini mudah-mudahan. Jadi langkah awal untuk berkomunikasi dengan partai-partai politik lain, ucap pria yang pernah menjabat wali kota Banjarmasin itu? Dua Zerullah Ashar, Bupati Tanah Bumbu, Dr. Haji M. Zerullah Ashar, MSC, lahir 2 April 1954, adalah seorang dokter dan politikus Indonesia. Saat ini, ia menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu sejak 2021 dan dari 2005 hingga 2010. Sebelumnya, ia menjabat sebagai anggota DPR RI dari 2019 hingga 2020 mewakili daerah pemilihan Kalimantan Selatan II. Zerullah Ashar dalam beberapa lembaga survei menempatkannya sebagai pemilik survei tertinggi dibanding beberapa nama calon lain. Zerullah Ashar menyebutkan, saat ini telah ada beberapa partai yang telah datang menemui dirinya untuk bergabung bersama dalam pilkada 2024 ini. Bahkan ada partai yang mengajak sudah dengan pasangan calon wakil gubernurnya. 3 Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin, Haji Ibnu Sina, SP, MSI, lahir 4 Januari 1975, adalah Wali Kota Banjarmasin yang menjabat sejak 2016. Ibnu Sina menjadi salah satu kandidat bakal calon gubernur Kalsel yang masuk lembaga survei politik dan pemerintahan, LSPP, di pilkada Kalsel tahun 2024 ini. Ibnu Sina mengklaim sudah melakukan komunikasi ke sejumlah partai politik agar bisa mewujudkan keinginan sebagian warga Kalsel tersebut. Ia juga sebelumnya sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Ketua DPP Partai Demokrat untuk menjadi kepala daerah. 4 Supian Haka, Ketua DPRD Kalsel, Dr. H.C. Haji Supian Haka, SH, MH, lahir di Rantau Gujur. 25 September 1957, Sekretaris Partai Golkar Kalsel Supian Haka yang kini menduduki posisi Ketua DPRD Kalsel menyatakan kesiapannya untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Pilkada, 2024 mendatang. Kesiapan Supian Haka tersebut diapresiasi Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel. Komitmen tersebut juga seiring adanya aspirasi sejumlah politisi Golkar maupun unsur masyarakat yang mendorong Supian Haka yang juga Sekretaris DPD Partai Golkar Kalsel untuk menjadi kandidat pada Pilgub Kalsel 2024 mendatang. 5 Denny Indrayana, mantan Wakil Mengkumham, Profesor Dr. Denny Indrayana, SH, LLM, PGD, lahir 11 Desember 1972, adalah pakar hukum tata negara, aktivis anti korupsi, dan advokat berizin praktik di Indonesia dan Australia yang pernah menjadi Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2011 hingga 2014. Sebelumnya ia adalah staf khusus Presiden Bidang Hukum 2008 hingga 2009, dan Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN 2009 hingga 2011. Ex Wakil Menteri Hukum dan HAM dan calon Gubernur Kalsel 2019 hingga 2024. Denny Indrayana, kembali masuk jajaran kandidat kuat Pilgub Kalsel 2024 hingga 2029. Pakar politik Universitas Islam Kalimantan, MU Haib Asad, menuturkan Denny Indrayana berpotensi maju Pilgub Kalsel melalui jalur independen karena punya basis masa real. 6 Rosehan Nurbahri, anggota DPRD Kalsel, Rosehan Nurbahri, SH, lahir 12 April 1968, adalah politikus Kalimantan Selatan yang menjabat sebagai anggota DPRD Kalimantan Selatan periode 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024 dari fraksi PDI Perjuangan. Rosehan tak mempermasalahkan jika dirinya dicalonkan menjadi Wakil Gubernur di Pilgub 2024 mendatang. Karena tentunya kata Rosehan, partai yang mempunyai kursi terbanyaklah akan mengusung kadernya sendiri untuk maju di pemilihan Gubernur. 7 Muhammad Rifkinizami Karsayyuda, anggota DPR RI, Dr. Muhammad Rifkinizami Karsayyuda, SH, MH, lahir 6 November 1982, adalah seorang politisi intelektual Indonesia. Ia adalah anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029 dari partai Nasdem. Pada periode 2019 hingga 2024, ia menjadi anggota DPR RI dari PDI Perjuangan. Ia merupakan politisi asli Banjar Pahuluan, subetnis suku Banjar di Kalimantan Selatan. Politisi partai Nasdem, Muhammad Rifkinizami Karsayyuda alias mereka menyatakan siap bersanding dengan siapapun di Pilgub Kalsel 2024. 8 Hasnur Yadi Sulaiman, anggota DPR RI, Haji Hasnur Yadi Sulaiman, DMAB, atau biasa dipanggil Hasnur, lahir 21 Juni 1975, adalah seorang pengusaha dan politikus Indonesia. Saat ini, ia menjabat sebagai anggota DPR RI. Sejak 2014 mewakili daerah pemilihan Kalimantan Selatan II. Hasnur merupakan kader partai Golkar dan duduk di Komisi 7. Ia merupakan putra dari pengusaha dan pendiri klub sepak bola PS Barito Putra, Abdusamad Sulaiman. Di samping politikus, Hasnur merupakan pengusaha. Ia adalah pemegang saham PT Hasnur Internasional Siping TBK. Hasnur kini juga menjabat sebagai CEO klub sepak bola asal Kalsel, PS Barito Putra. 9 Haji Tajirian Nur Haji Tajirian Nur, lahir pada tanggal 14 Februari 1978. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Kalsel ini mengaku siap jika memang diminta mendampingi Muhyiddin. Tajirian Nur atau yang akrab juga dengan Sapaan Ombo merupakan pengusaha asal Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu. Kedemilangan karir Tajirian Nur turut terbukti di dunia politik. Ia kini menduduki posisi strategis di DPW Nasdem Kalsel, yakni Ketua Dewan Pertimbangan. 10 Acil Odah Raudatul Janah lahir pada 16 Agustus 1970. Raudatul Janah atau akrab di Sapa Acil Odah merupakan aparatur sipil negara. Ia kini menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel. Sinyal Raudatul Janah alias Acil Odah untuk maju di pemilihan Gubernur, Pilgub, Kalimantan Selatan 2024 semakin kuat. Kali ini, indikasi tersebut datang langsung dari sang suami, mantan Gubernur Kalsel Sahbirin Nur. Ia kemudian memberi isyarat bahwa Raudatul Janah alias Acil Odah bakal melanjutkan kepemimpinan dirinya. Sahabat IS7 Channel, itulah nama-nama, tokoh yang masuk bursa kandidat dan berpotensi mencalonkan diri sebagai bakal calon Gubernur Kalimantan Selatan periode 2024 hingga 2029 mendatang. Para calon tersebut umumnya memiliki rekam jejak yang layak untuk maju, termasuk pengalaman dalam berbagai jabatan. Mohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, penyampaian data dan informasi, jangan lupa like, komen bagikan dan subscribe IS7 Channel. Semoga bermanfaat, haturnuhun dan wassalamualaikum. Assalamualaikum.